selamat menikmati kurang satu apapun juga oke pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial audio menggunakan digital audio workstation Kuladid Pro untuk membuat jingle oke mudah-mudahan bermanfaat langsung aja kita langsung take vokalnya dan saya akan coba dengan kata 97.8 sebuah jingle khususnya untuk station radio sih tapi kalau keperluan jingle ini bisa bermacam-macam ya dibuat untuk video presentasi untuk produk atau brand tertentu saya coba sharing kalau dengan cara yang biasa saya lakukan oke 1, 2, 3, 4 97.8 pertama kita take langsung suara yang kedua 1, 2, 3, 4 97.8 97.8 sudah suara yang kedua kita perlu lagi ambil suara yang ketiga masih dengan nada yang sama 1, 2, 3, 4 97.8 sekali lagi 4 kali suara yang sama sama 1, 2, 3, 4 97.8 kecepatan masuknya sama 1, 2, 3, 4 97.8 oke sekarang kita sudah dapat 4 suara dan suara ini kita pecah panningnya untuk track pertama 50 track yang kedua panningnya min 50 kemudian track ketiga pannya itu 50 lagi right dan yang keempat kita pan lagi panningnya pan ini kita turunkan jadi min 50 maka suaranya yang akan kita dapatkan adalah lebih wide stereonya ya sobat bisa kembali memonitornya suara ini lewat earphone ya untuk kualitas suara yang lebih baik coba kita monitor coba kita dengarkan 97.8 nah sudah pecah ya nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyingkronkan jatuhnya persuku kata nah disini dari grafik ini terlihat kalau jatuhnya suku kata 9 9 awal ini gak sama ini track 1 track 2 track 3 track 4 track 2 itu agak lambat maka kita geser kita samakan letaknya nah kira-kira seperti itu ya sehingga kita dapatkan 9 9 nah sama ya 9 awalnya kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan grafik wave yang lain nah disini juga track 3 menjadi lebih lambat disini 9 T 7 poin poinnya juga disini ada yang terlalu cepat kita mundurkan nah biar sama nah sudah berubah kemudian ini juga kita majukan poin poinnya juga kita majukan ini kita putus dulu kita potong kita blok kemudian tekan delete terhapus maka dia poinnya disini posisinya sama poin 8 oke sop poin 8 nah kita ulang 97 poin 8 setelah ini kita dapatkan kita boleh lagi mendubbing misalnya dengan satu suara yang lain kita pecah suaranya 3 4 97 poin 8 itu dia kemudian track yang ke-6 sekali lagi sama suara dengan ini nadanya sama dengan ini 97 poin 8 oke saya ulang 3 4 97 poin 8 nah itu dia 97 poin 8 nah jadi deh ini tinggal kita ups belum ini tinggal kita pening 50 right yang di bawah min 50 oke nah maka suara yang akan kita dapat 97 poin 8 yes clear oke nah disini coba kita rapikan untuk poinnya untuk smoothing terakhir memper-smooth lagi agar tidak terjadi pump-in ini ada pump-in di P poin nah pep pep suara pep ya poin pep untuk menghilangkannya bagaimana supaya lebih cepat ini kita mix down dulu kita jadikan satu ini panduannya 1 2 3 4 kita hapus aja delayed nah kemudian ini kita mix down edit mix down to file all waves jadilah dia 97.8 nah ini poinnya kita edit untuk hilangkan pump-in gampang ini setelah ini jadi kita hapus aja kalau kita sudah yakin boleh kita hapus tapi itu boleh kita pertahankan juga pada track yang normal kita pilih select disini kemudian kita masukkan tadi yang baru saja kita mix down hasil mix down nya ini 97.8 nah ini terdengar poinnya ada pump-in pada huruf P terlihat dari grafiknya juga ini ada sedikit lonjakan grafik itu yang menunjukkan suara pump-innya disitu kita pergunakan teknik pengurangan volume-nya dengan titik volume volume kita gunakan nah kita buat titik disini kita klik di bagian garis ini sampai menjadi kursornya gambar telunjuk gitu baru kita klik maka dia akan jadi titik baru kita angkat ke atas nah kita buka lagi nah 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 itu dia lebih smooth disini sedikit saja awal huruf P nah sudah cukup kita ulangi hasil finalnya 97.8 nah oke disini kita bisa gunakan equalizer-nya kita setting high-nya kita naikkan jadi 4 oke 5 5 lah oke untuk suara yang lebih jernih 97.8 nah demikian jadinya setelah ini kita proses final finalizing-nya atau finishing-nya finishing-nya langsung kita mix down sekali lagi edit mix down to file always nah inilah hasil akhirnya klik kanan silent aja belakangnya juga kita klik kanan block silent nah kita dengarkan audionya 97.8 poinnya poinnya poin 8 yes pump-innya hilang sekali lagi 97.8 nah sup simple kan cara membuat jingle menggunakan cool edit pro ini adalah jingle basic masih banyak lagi atau masih ada lagi beberapa tahap yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk membuat audio jingle ini tambah genjreng dan tambah mantap lagi tapi teknik dasar dalam pengambilan vokalnya pembagian penningnya sudah saya ketengahkan untuk sobat di kesempatan video tutorial kali ini baik itu dipergunakan dalam broadcast untuk branding dan banyak sekali keperluan yang bisa kita lakukan dengan menambahkan jingle-jingle yang ciamik dan cantik semoga bermanfaat untuk sobatku yang juga gemar editing-editing audio terutama untuk Anda yang juga menggunakan software-software editing audio seperti ini terima kasih dan semoga bermanfaat sekali lagi ini yang bisa saya sharing sementara ini mohon maaf kekurangannya kita akan jumpa kembali di update-update tutorial audio video foto dan sekilas info lainnya di kesempatan mendatang berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan insyaallah amin wassalamualaikum and see you 97.8 97.8 selamat menikmati